Intro Pernah mimpi didatangi Ibunda Akhirnya Rizky Fibian wujudkan keinginan dan cita-cita sang mama Ini kata Iki Karir Rizky Fibian sebagai penyanyi semakin bersinar Untuk itu pada 25 Februari 2020 mendatang Putra sulung komedian suli ini bakal menggelar Sokis Intimate Rupanya Sokis ini dilangsungkan Demi mewujudkan keinginan almarhumah Ibunda Rizky Fibian Lina Zubaida Sejak dahulu Lina memang ingin anaknya menggelar Sokis Tunggal Iki yakin almarhumah sangat bahagia dan bangga Karena cita-cita beliau saya wujudkan disini Ungkap Iki Sapan akrabnya Itu cita-cita Iki juga Sempat ngobrol sama almarhumah sebelum Seperti ini Ya senang lah ya Ini bisa mewujudkan cita-cita beliau Senang banget Iki Sambungnya Rizky Fibian sedikit membocorkan konsep Sokisnya Dan nantinya akan ada segmen dimana ia bercerita tentang keluarga yang begitu dicintainya Lebih obrolan ayah saya Adik keluarga ada surprise song Juga untuk orang-orang yang disana Makanya sayang banget yang sudah kehabisan tiketnya Karena Iki akan lebih belak-belakan juga di acara itu Jelas sulung empat bersaudara ini Selain akan menggelar Sokis tunggal pertamanya Rizky Fibian juga meraih pencapaian baru dalam karirnya bermusik Ia telah membuat label sendiri yang bernama Airfast Music Itu sebenarnya nama Iki ya Include ada manajemen juga Untuk sekarang ia fokus ke pembentukan jati diri Iki Promo single segala macam Label ini untuk wadah dimana Iki bisa berdiri sendiri Paparnya Rizky Fibian pun sangat bersyukur Karena satu persatu cita-citanya di industri musik akhirnya tercapai Ada adik saudara juga yang support Ini bentuk cita-cita Iki bisa membuat label sendiri Sokis juga alhamdulillah disupport banyak orang Persiapan 80% sudah mempersiapkan semuanya Ia kemudian mengakhiri Itulah guys Iki yang ingin mewujudkan cita-cita dan keinginan Sang Ibunda Sang Mama Lina Zubayda Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini Jangan lupa komentar di bawah Like dan tentunya subscribe Terima kasih telah menonton Yuk, bye-bye